Pemprov DKI Jakarta telah bertemu dengan Panitia Acara Untukmu Indonesia yang mengakibatkan dua bocah meninggal di Mona Sabtu lalu. Pemprov DKI Jakarta mendapati Panitia hanya mencantumkan keterangan hiburan tari dalam perizinannya. Pemprov DKI Jakarta telah memanggil pihak Panitia Penyelenggara Untukmu Indonesia. Wakil Gubernur Pemerintah DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan Panitia meminta maaf dan menyesalkan kejadian yang menyebabkan dua bocah meninggal karena sesak nafas. Panitia bertanggung jawab dengan memberikan santunan kepada kedua keluarga korban. Pemprov pun menyerahkan kepada pihak berwajib untuk memberi sanksi tegas kepada Panitia. Dalam evaluasi perizinan Monas, Panitia hanya menyerahkan izin untuk hiburan tari, bukan pembagian sembako. Sehingga tidak ada kesiapan dari Panitia untuk mengatasi kemacetan dan antrian di pembagian sembako yang mengakibatkan dua bocah meninggal dunia. Dan sedikit update buat teman-teman ya, termasuk Ajeng. Tadi malam saya mendapat update dari Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya bahwa pertemuan dengan pihak penyelenggara sudah selesai dan pihak penyelenggara juga menyesal dan memohon maaf sebesar-besarnya dari lubuk hati yang mereka yang paling dalam kepada seluruh masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia. Karena mereka tidak mengantisipasi jumlah yang datang lebih dari 300 ribu dan persiapannya itu tidak matang sama sekali. Jadi ini anak-anak muda memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan sudah bertemu dengan pihak keluarga, sudah memberikan santunan, sudah memberikan bantuan dan Alhamdulillah menurut info dari Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya bahwa keluarga bisa menerima dan mengikhlaskan kedua putra-putra yang malang nasibnya pada acara Forum Untukmu Indonesia tersebut.